yang dibalut dengan bite me sharing dan performa tinggi Hai Hiroshi, kembali lagi sama gue di Hiroshi The Story Channel dan seperti biasanya gue akan selalu membahas soal produk review, tracking, culinary dan masih banyak lagi dan seperti biasanya gue akan selalu memberikan valuable information for you guys so that you guys can get many information tapi please sebelum kita mulai, please klik tombol subscribe-nya dulu ya oke sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax oke fellas, hari ini gue udah punya salah satu produk yang mau gue review, yaitu Toyota FT86 sub indo by broth3rmax 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 oke kita langsung aja review ya sekarang kita bahas dari exteriornya ya nah disini kalau kalian bisa liat ada headlarnya pelaku unitnya menilai covernya lengkapnya dan juga pengennya ini semua sudah knowledge level ya dan headline ini dilengkapi dengan di atas yang membuat tampilannya lebih stylish dan juga membuat pengendara lain lebih aman dalam berkendara dan yang paling gue suka deh kales ini dilengkapi dengan body kit yang tampilannya very sporty jadi body kitnya ini memandang sampai bagian samping dan belakang jadi modelnya ini agak-agak jangkatan sedikit membuat tampilannya lebih sporty dan mantap banget buat di jalan sering kesiharaan tentang mobil ini adalah kalau kalian tahu ada film judulnya initial D dulu ya guys yang mainnya Jayco jadi bikin lagi di jalan itu si Jayco ini pakai Toyota AN86 dan kebetulan memang AN86 ini dibuat tahun 85an Jalan sementara di Jepang sendiri di sekitunya GT86 ya atau GT86 ya ngerti mantan 3 адно dan da-86 ini diambil dari hachi roku yang artinya hachi 8 dan roku 6 dan untuk pasar asia sendiri disebut FT 86 ada satu bagian yang gue suka banget dari FT 86 artinya ini adalah belakian pintunya nih guys jadi window nya ini udah frameless guys ya keren banget ya jadi kalau kalian lagi buka tutup kalian udah ga punya framenya jadi ini udah ga ada framenya lagi bagian sini juga ini sakit banget buat mobilnya sporty dan untuk bagian rodanya ini mengadopsi velg berukuran 17 inch dengan corak 2 toned machining yang membuat coraknya very very sporty ya guys tajem-tajem gini yang dibantu dengan army sharing berperolah tinggi untuk mengimbangi laju dari penjaraannya because guys speed without control is touching dan juga nih guys kalian bisa liat lantai 86 disini ini tegas banget dan ini keren banget ya untuk tipe FT 86 TRT ini guys ini dilengkapi dengan spoiler yang sporty ya kalian bisa liat ini keren banget dan juga lampu remnya semua sudah led ya dan juga dilengkapi dengan 2 morfler yang very very sporty oke velg sekarang kita akan bahas fitur interiornya oke ikutin gue ya oke bro Martin jadi sebenernya ini keliatan kayak manual transmission ya ada handbrakenya disini ya gitu tapi sebenernya ini matic ya fungsinya ya ya fungsinya ya triptonik ya lebih tepatnya triptonik ya ini keren banget sih halo miroshi pelas kembali lagi sama gue di hiroshi.com yang dibalut dengan bahan michelin berper 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 berperkata karena guys berperkata dengan omtong dan berperkata ya Terima kasih telah menonton!